Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Karena pada hari ini kita bisa berkumpul disini Dalam keadaan sehat walafiat Di acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Majalah Property and Bank Dengan tema Peluang bisnis properti di Nusantara Ibu kota negara berstandar dunia Telah hadir di tengah-tengah kita Pada siang hari ini Bapak Iwan Suprianto Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Yang diwakilkan kepada Direktur Rumah Umum dan Komersial Bapak Fitrah Nur Selamat siang dan selamat datang Pak Bapak Ibu yang terhormat Selanjutnya mari kita dengarkan Sambutan dari Bapak Iwan Suprianto Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Yang diwakilkan kepada Bapak Fitrah Nur Direktur Rumah Umum dan Komersial Kepada Bapak Fitrah Nur Dipersilahkan Pertama-tama Saya agak tinggikan sedikit dulu Tama-tama kami mohon maaf dari Pak Iwan Suprianto Direktur Jenderal Perumahan Karena beliau mungkin sama Pak Budi Arsa kemarin Kayaknya beliau masih Di sana Pak Jadi Memwakilkan ke saya Untuk dalam acara ini Mudah-mudahan tidak mengurangi Esensi dari apa yang kita lakukan sekarang Yang saya hormati Pak Taufal dari Autorite Kain Dan Pak Budi Arsa dari Ciputra Group Pak Tanuk Insano Kamil Dan Pak Panangiansi Saya melupakan nama beliau Pada beliau sangat sering diskusi Pak Panangiansi Manung Khalid Mohon maaf Pak Hari Gani Dan Bapak Ibu sekalian Yang hadir di Ruangan megah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Pertama-tama marilah Kita panjarkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Atas karunianya Kita bisa berkumpul Di ruangan ini Karena kita tahu bahwa Tidak bisa Yang tidak akan bisa Seseorang bergerak Untuk menuju ke ruangan ini Tentu ada yang menggerakkan Yang menggerakkan apa? Tentu itu adalah Suatu keingintahuan Dan suatu Kemauan Untuk kita bergerak maju Untuk suatu kegiatan yang Sedang berjalan sekarang Tentu dalam hal ini Kami dari PUPR Khususnya Direktur Ajin La Perumahan Yang melakukan kegiatan di otorita sekarang ini Yang mungkin bisa dibilang Satu-satunya kementerian yang sudah bergerak di IKN sekarang ini Tidak bisa diceritakan secara verbal Tapi sebaiknya mari sekali-sekali kita bergerak ke sana Untuk melihat kondisi dan progres yang ada sekarang Karena kalau bercerita secara verbal seperti ini Ini kayaknya kurang pas Karena kondisi dan alam yang ada sekarang Yang ada di sana itu Akan berbicara sendiri tanpa Kami bisa bercerita banyak Bapak Ibu Bahadirin yang saya hormati RPJM Tahun 2020-2024 Menargetkan pada tahun 2024 70% rumah tangga Menempati rumah layak uni Saya flashback sedikit terkait dengan RPJM Awalnya RPJM kita berbicara tentang backlog Kita tahu sekarang bahwa backlog adalah 12,7 juta secara nasional Kemudian ada perubahan paradigma Bahwa yang kita kejar sekarang adalah Akses masyarakat untuk menempati rumah layak uni Tentu ini juga bisa dibantu oleh Teman-teman dari pengembang Dari Ciputra dan asosiasi banyak yang Sudah berkiprah di dalam dunia kepengembangan Tantangan penyelenggan perumahan ada pada angka backlog Saya disampaikan tadi Dan juga adanya kenaikan 700-800 ribu rumah tangga baru Tetapi di beberapa kesempatan Ada juga menyatakan bahwa Itu sampai 1 juta rumah tangga baru per tahun Dan permasalahan lainnya adalah masalah tanah Saya pernah acara di Bandung Di Bandung itu kita bicara dengan pemerintah provinsi Kalau kita bicara rumah subsidi Karena itu domennya Kementerian PUPR Kalau kita bicara rumah subsidi Tentu harga tanahnya itu dari patok Paling mana sekitar 250 ribu sampai 300 ribu per meter Untuk Provinsi Jawa Barat Harga tanah 200 ribu sampai 300 ribu per meter Setiap tahun itu bergeser sekitar 1 sampai 2 kilo keluar Tentu mau tidak mau Kita harus berpikir bahwa rumah landed itu akan lebih susah untuk tahun-tahun ke depan Coba kita berpikir bahwa bagaimana anak cucu kita nanti Kalau memang harus tetap di rumah landed Akhirnya mau tidak mau kita harus berpikir bahwa rumah vertikal adalah alternatif yang mau tidak mau harus dilakukan Apalagi berdasarkan data SUSENAS tahun 2021 Angka backlog yang 12,7 itu ada di perkotaan Sekitar 10 jutaan itu ada di perkotaan Kalau bicara perkotaan harga rumah landed itu tidak bisa dengan harga rumah subsidi Tentu kita harus berpikir bahwa vertikal Berdasarkan kajian tersebut Saya mengutip data yang hasil kajian LPMUI yang dilakukan oleh Pak Budiarsa Ray kemarin bahwa Banyak sekali kontribusi sektor real estate Terhadap perekonomian negara PDB maupun Perekonomian suatu daerah Tetapi masalahnya sekarang adalah Tidak semua pemerintah daerah konsen terhadap sektor properti Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Kementerian PPR saat ini terlibat dalam rencana pembinaan Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara Kementerian PPR telah membangun hunian pekerja konstruksi Kami sudah menyiapkan hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower Yang bisa diakses atau dipergunakan oleh pekerja konstruksi yang sekarang ada di sana Itu sekarang sedang peralihan kerjasama antara PPR dengan otorita IKN Karena sekarang masih dikelola oleh PUPR Masa transisi ini sebelum akan dikelola oleh otorita IKN 22 tower ini bisa menampung 16.000 pekerja Serta telah juga membangun 36 rumah tapak yang untuk juga dalam masa pembangunan Kemudian kita juga membangun rumah lendit, jabatan menteri, 36 rumah Dan segera memulai pembangunan rumah susun ASN TNI Dampuri di zona KIPP IKN Memang tahun ini Kementerian PPR sudah mulai melakukan pekerjaan sebanyak 47 tower untuk rumah ASN Dari tahun 2023 sampai 2024 dengan targetnya adalah selesai di bulan Juni Karena target Bapak Presiden bahwa upacara Agustus akan dilakukan di sana 17 Agustus di IKN Nusantara Sedangkan ada juga kegiatan lain yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha Yang sebentar lagi akan dialihkan ke pengelolanya ke otorita IKN Memang dalam pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara Saya berharap pelaku usaha properti ikut berkontribusi secara aktif Karena kalau hanya dana APBN yang bergerak tentu itu akan sangat terbatas Dan memang beberapa peluang investasi di bidang perumahan dan properti di IKN Sangat prospektif karena berdasarkan PPRES 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara Tahap 1 akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN Dan 3.000 unit melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Pembangun rumah ini dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan Waktu kami membangun rumah pekerja, HPK Kami sedikit disentil Pak Presiden waktu itu Kenapa? Karena kita tahu bahwa topografi di IKN lumayan berat Sehingga di waktu kita membangun pondasi, lubang pondasinya cuma sekitar 2 meter Kita harus menebang pohon dengan radius sekitar 5 meter Sehingga di waktu pembangunan pondasi itu pohon-pohon sekelilingnya sudah kelihatan hilang Seakan-akan itu memang ditebang sembarangan Padahal itu kita sudah bergerasa meminimalkan penembangan pohon yang ada di sekarang Tetapi untuk sekarang penebang pohon sudah sangat diminimalkan Sehingga tidak begitu kelihatan hadap pengurangan pohon Tetapi dalam hal itu tentu dilakukan juga secara teknis Untuk penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang dalam proses pembangunan Saat ini juga sudah mulai dilakukan percepatan terhadap pembangunan IKN di wilayah Pengembangan 2 IKN Barat dan wilayah pengembangan 4 di IKN Timur Satu yang berdasarkan arahan akan mewadahi fungsi-fungsi kehidupan dan penghidupan masyarakat ibu kota Di mana wilayah pengembangan 2 IKN Barat difungsikan sebagai pusat ekonomi Dengan luas 17.206 hektare Dan wilayah pengembangan 4 IKN Timur Satu Difungsikan sebagai pusat pariwisata dan hiburan dengan luas sekitar 9.761 hektare Kedepan pengembangan IKN yang semakin masif Sudah pasti dapat buka peluang serta potensi sektor perumahan Dan properti Indonesia di mana tidak hanya menyasar pada skala nasional Namun juga skala internasional Hal ini tentunya perlu didukung dengan memperhatikan daya tampung Dan daya dukung lingkungan agar tidak berikan dampak buruk di masa mendatang Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan Kita harus optimis bahwa sektor perumahan dan properti akan tetap tumbuh Kuat karena pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan Yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia Dan terutama adalah IKN Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat Atas pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Bisnis Forum Property and Bank Semoga para pelaku usaha properti dan perbankan dapat terus mendukung Dan berkolaborasi dengan program pemerintah di sektor perumahan Sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional Akhir kata, wabillahi taufiq waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprianto, STMT Jenderal Perumahan Iwan Suprianto, STMT Terima kasih kerana menonton! Damaskan alai! Tutup Jenderal Perumahanндapan Iwan Suprianto, STMT Hari Harkaslife, Natal Perumahan Iwan Suprianto, STMT Jenderal Perumahan Iwan Suprianto, STMT Jenderal Perumahan Iwan Suprianto, STMT